Ya ditanyakan dulu kenapa harus di pojokan gitu ya Maksudnya gini, tasyakur, tasyakur itu artinya bersyukur kepada Allah Dalam mazhab syafi'i, bentuk-bentuk tasyakur dengan acara makan-makan Tanpa ada acara lain dan ada keyakinan-keyakinan tertentu dibolehkan Misalkan anak yang habis lulus mendo'ah tasyakuran ngundang tonggo-tonggo mangan-mangan Sebagai bentuk tasyakur, dalam mazhab syafi'i dibolehkan Sebagian mazhab mengatakan jangan di acara dihususkan gitu Kalau imam syafi'i kalau itu bentuknya hanya makan-makan Dalam mereka bersyukur kepada Allah, silakan Tapi kalau dihususkan tadi harus di pojok kampung Kemudian ditanyakan juga ini dalam rangka apa Apakah juga tanggalnya ditetapkan setiap tahunnya Diulang-ulang pada tanggal tersebut Maka setelah kita tanyakan Kalau memang itu penghususan tempatnya Penghususan waktunya Apalagi rangkaian acaranya khusus Maka bisa kita rinci Bisa termasuk syirik atau minimal bid'ah Minimal ya Kalau ada penyimpangan dalam masalah akidah Seperti pemalingan ibadah kepada selain Allah Menyembelah untuk bau roksu dan sebagainya Kemudian berkorban untuk berhala Berupa pohon, berupa batu Maka tentu jatuh kepada kesyirik yang besar Tapi kalau disitu tidak ada kesyirikannya sama sekali Minimal terjatuh dalam kebid'ahan Karena membuat perkara-perkara baru Yang menghususkan di mana syariah tidak menghususkan Kalau mau bagi-bagi makanan Ya bebas Kapanpun Kepada siapapun Tidak harus di pojok kampung Di tengah-tengah kampung Di pinggirannya silakan Kalau menghususkan Setidaknya minimal Terjatuh dalam kebid'ahan Menghususkan sesuatu yang tidak dihususkan oleh agama ini Demikian Wa'allahu'alam sawam Terima kasih